Dua rumah di Dusun Penengahan 2 Gedong Tataan Pesawaran Lampung Ludes terbakar pada Sabtu 16 September. Kepala Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesawaran Irwan Syah mengatakan kebakaran diketahui oleh korban bernama Sarinah, warga Dusun Penengahan 2 saat terbangun dari tidurnya. Korban melihat api sudah membesar dan merayap pada atap kamar belakang rumahnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Oki Indrajaya. Silahkan rekan, Oki. Baik, selamat siang. Tekan main di video dan selamat siang Tribun Lampung. Ini saya dari Kabupaten Pesawaran melaporkan terkait peristiwa, evalisi, dan kebakaran yang terjadi di Kabupaten Pesawaran, tepatnya di Kecamatan Gedong Tataan, Desa Gedong Tataan, yang terjadi pada Sabtu 16 September, sekitar pukul 11.30. Kebakaran tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Pemadam Pesawaran Kabupaten Pesawaran, yakni Sirwansa. Dia menjelaskan bahwa api pertama kali diketahui oleh korban, yakni Sarinah, warga Dusun Penengahan 2 saat posisi, kondisinya saat itu tengah tertidur. Dan saat bangun tertidur, korban melihat api sudah membesar dan merayap pada atap bagian tamar belakang rumahnya. Kemudian karena panik, korban pun meminta bantuan kepada tetangga untuk memadamkan api yang memang kondisinya saat itu semakin membesar. Bahkan kondisi rumah tersebut memang terbuat dari material kayu dan tambah dengan air kencang membuat api semakin besar. Kemudian api besar tersebut justru menyambar bagian dapur milik tetangganya, ya ini bernama Karis, 58 tahun. Dapur milik korban Karis pun tak luput dari lelapan api bahkan membuat dapur yang terbut dari material kayu ini juga harus seru das terbakar sampai membuat harta yang ada di alamnya memang hancur. Namun dari insiden tersebut, api berhasil dipadamkan oleh warga tempat, damsar, dan juga TMI 4D yang datang membantu untuk memadamkan api. Api padam pada pukul 13.30 dan 13 jam pukul 1 siang dan insiden tersebut tidak ada korban jiwa dan hanya dalam mengalami dari kerugian rumah itu sendiri. Dari kerugian kebakaran tersebut milik Sarina ditaksir hingga 70 juta sementara kerugian pada korban Karis. Harta yang ada di alamnya tidak dapat diselamatkan ditaksir sampai 100 juta. Begitu, lukan Mei. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Oki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.